hai 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 teman-teman semuanya ketemu lagi dengan channel Asai dan Taehyung nah teman-teman kali ini Teteh mau ajak kalian untuk review sekaligus tes panci atau glow paint series dari stand cookware nih kalian bisa lihat sendiri ya packagingnya jadi pada saat pertama kali kalian memesannya ini packagingnya rapi banget dilapisi dengan bubble wrap tuh ini pas nyampe ini seperti ini rapi banget dan ini juga belum pernah buka ya Teteh jadi kita bareng-bareng aja untuk buka glow paint series dari stand cookware ini nih biasanya kalau stand cookware itu warnanya warna-warna pastel ini warna pink langsung aja sekarang kita buka ya Ups tebalik temen-temen diriku tebalik ini bagian bawah ternyata ini kita balik ya lumayan berat temen-temen Oke sekarang kita buka dan ini itu harganya paling terjangkau nih ya cakep ya packagingnya nah di paling atas ini ada dua tutup langsung aja kita buka tuh bagus ya warnanya kita simpan sini ini tutup saucepan Oke ya Allah imut banget nih saucepan nya ini diameter 16 cm temen-temen tuh eh kita buka lagi nah ini ini wok pan nya kurang 26 cm nah ada satu lagi nih tuh dia sembunyi nah oke kita sisihkan dulu oke temen-temen ini kita sisihkan dulu ya Nah ini ini dia temen-temen ini adalah frypan ini ukuran 22 cm nih kalian lihat dulu ya Jadi dengan harga di bawah 800 ribu kita udah dapat item sebanyak ini walaupun ini harganya enggak terlalu mahal ini harganya ya lebih murah dari versi-versi stand cookware sebelumnya tapi temen-temen tenang aja ini sama anti lengket sama-sama menggunakan lapisan ini dengan teknologi Jerman temen-temen bisa lihat sendiri ini tutup saucepan terus ini wok pan jadi ini namanya wok pan diameter 26 cm 26 cm terus ini ada saucepan diameter 16 cm dan yang ini frypan diameter 22 cm lucu banget ya bentuknya nah temen-temen cuma kalau untuk yang versi glowpan ini ini kalian bisa lihat sendiri ini cuma bisa di kompor gas ya nggak bisa pakai kompor listrik atau induksi tapi nggak apa-apa yang penting ini tetep panci anti lengket yang kekinian banget tuh warnanya aja cantik banget oke temen-temen karena kita udah buka semuanya nggak abdul dong kalau belum kita cobain makanya sekarang Teteh mau cuci dulu baru nanti kita mau cobain kita pakai oke buat masak coba masak telur sama masak tokpoki tungguin ya Teteh mau cuci dulu oke temen-temen sekarang kita cobain satu aja ya kita cobain yang seri saucepan kita mulai disini aku udah siapin ada telur ada mie sama tokpoki oke nah sekarang kita pecahkan telurnya oh sorry kita panasin dulu kompornya nah kita kecilin kita tunggu sampai panas oke sekarang kita kasih telur nah telurnya pakai satu aja Wihes kita orak-arik ini bener ya tuh anti lengket ini nggak pakai minyak ya Sekarang Tinggal kita tuang airnya Tinggal tunggu sebentar lagi Terus tuang airnya Oke Tuh Tuang air Secukupnya aja Udah Kita tunggu sampai mendiri ya teman-teman Jadi kita mau bikin Mie campur tokpoki Sedikit lagi kita tambahin Karena ini pakai tokpoki juga Tokpokinya kan harus tambahin air Mie-nya juga mie rebus Tuh kan Nah sekarang kita tunggu mendidih dulu Oke Kita tunggu Oh iya Kalau teman-teman tau ini Sutilnya Teteh pakai stand cookware juga Jadi mereka itu udah pasangannya Banget Oke kita tunggu Lucu banget Nah sambil kita tunggu ini mendidih Kita siapin dulu nih mie-nya Aku udah siapin mangkuk Sore-sore kita bikin mie Mie-mie Ini ya Ini sama bebas ya Boleh indomie Boleh mie sedap Nah ini buat mie-nya Terus ini tokpokinya Teteh pakai ini Ini tokpoki instan Kapan-kapan Teteh bakal bikin tokpoki Ini juga sama nanti ikut direbus sama mie Ini bumbu tokpoki Yes Lancap Nih Kita gunting Biar nanti tinggal tuang Hati-hati Di dalamnya ini ada Apa ini Ngawet Nanti biar tinggal tuang Oke Kita tunggu Tuh Ini suka naik ke atas Kalau telur Nah masukin deh mie-nya Sama tokpokinya Nih Ini mie-nya Tokpoki Ini direbus sampai matang Sampai empuk Tokpokinya Terus ini sampai matang mie-nya Kita tunggu ya Kita tutup lagi Udah Udah matang nih temen-temen Tapi tingkat kematangan mie-nya Bebas ya Teteh suka mie kayak gini Nah yang penting Tokpokinya juga udah empuk Tuh ya Kenyal-kenyal Oke Langsung aja Sekarang kita matiin kompornya Terus kita masukin Kita masukin dulu Bumbu mie-nya ya Oke Masukin bumbu mie-nya Astagfirullah Maaf Belom Ini guntingnya Aku juga pake dari Stain cookware Masukin semua Bumbu-bumbunya Pas udah matang Ini udah dimatikan kompornya Ini minyaknya Pasaran kan Buat bumbu ini Yang merahnya Bumbu Tokpoki Tuang deh Ini pedas Tuh Gimana Menggugah selera kan Oke Temen-temen Kita udah Cobain Udah praktekin Gimana sih Ini beneran Anti lengket Atau enggak Ternyata Tadi pas masak telurnya Gak pake minyak Gak pake mentega Beneran anti lengket Ini Bisa buktin sendiri Sekarang kita Udah bikin Tokpoki Pake mie Dikasih telur Coba Udah Pongi banget Harusnya atasnya Ditabur Daun bawang Tapi Lagi enggak ada Nah Sekarang kita tuang ya Kemangguk yang udah Tetes siapin Nih Kita tuang Ini bisa buat Dua orang Sebenernya Tuh Menggugah selera Kan Wow Yummy Yummy Oke Sekarang waktunya Kita cobain Yuk Udah siapin sendok Nih Tokpoknya Bismillahirrahmanirrahim Masih ngebul Ah Pedas Ini enak banget Sore-sore Makan Mie Dan ini Mie nya yang kita masak tadi Jadi temen-temen Kalau kita mau masak itu Emang perlu diperhatiin juga Panci yang kita pake Jangan sampe yang Yang udah tergores-gores Ya 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 Panci anti lengketnya Kalau udah tergores Mudah tergores gitu Itu bisa menyebabkan Karsinogen Atau penyakit kanker Kalau ini kan Lapisannya tebal Teknologi Jerman Jadi bagus banget Lanjut lagi Sekarang mau makan mie nya Bisa manain Oke Udah dulu ya Temen-temen Mau makan dulu Mie sama Tokpoki Yang udah kita masak Bayang sama kameramen Kebetulan kameramennya itu Suami teteh sendiri Sekarang Mau lanjut makan dulu Mudah-mudahan Video review Dari glow paint ini Bermanfaat Kalian boleh tulis lagi Di kolom komentar Mau review Produk apa lagi Dari stain cookware Mungkin kalian penasaran kan Dan bahkan Banyak banget yang DM Pake panci apa sih Pake Sutil apa sih Nah ini nih Stain cookware Yang biasa teteh pake Kalau kalian minat Kalian bisa lihat Harganya di kolom deskripsi Bisa pesen juga di teteh Teteh juga jualan Iya kan ya Jualan Udah ada beberapa orang yang pesen Apalagi pisaunya Oh rekomen banget Jadi semoga bermanfaat ya Temen-temen Untuk review Dan unboxing kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Semoga teteh bisa kasih Yang lebih-lebih Bermanfaat lagi Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iyoso